Apa ini? Oh, dari sini kepala boneka berasal. Untungnya juga, kami punya tubuhnya saat diperlukan. Pas banget untuk makeover. Yuk, kita bersihkan jerawatnya. Mau bersihin hidungmu? Sayang membuang selim bagus. Cocok untuk perawatan wajah. Tahu nggak yang dipakai spa? Tapi sekarang saatnya merawat gigi putih mutiara itu. Terutama kalau ingin punya gigi seputih mutiara. Eh, oh, Lisa perlu kawat gigi. Untungnya ada kawat di depan matamu. Keringkan, Barbara. Udah hampir waktunya manicure. Kita mulai dengan pasang kukumu dulu. Dan dipotong dulu. Iya kan, bukan Wolverine. Pedicure perlu biaya ekstra. Jadi lanjut ke rambut aja. Dan sudah saatnya kita perlu beberapa hal yang sulit. Hmm, mungkin kita harus mulai dari mencukur hingga bersih. Nah, keluarkan pisau cukurmu. Model cepat emang tren terus. Sekarang, kita membuat topi kepala dari balon. Beri lem panas di atasnya. Tenang aja, dia nggak merasakan apa-apa. Tentunya, sekarang kita butuh rambut. Sedikit extension akan bikin dia punya rambut tebal. Dia bagai seorang putri. Sekarang, kita tata rambutnya. Warna segar untuk jaket. Sekarang ambil pita. Semua warna yang kamu mau. Untuk surai baru. Ayo tambahkan tanduk. Kasih aksesoris untuk kakinya. Nggak lama lagi, saatnya menunggang unicorn pelangi barumu. Oke, siapa yang buang tisu basah ke toilet lagi? Kita butuh penyedot. Ambil satu tusuk gigi. Tambahkan penghisap dan cat dengan warna merah. Harusnya bisa untuk mengatasi ini. Hanya perlu dua tombol. Dan alat penghubung. Dan kita punya headphone peredam suara. Mau mode senyap atau musik? Tetap canggih namanya. Yuk, lihat apa lagi yang bisa kita bantu lagi. Ambil bungkus pil dan potong sebagian besar sisinya. Sisakan sedikit saja agar ada pegangannya. Ini adalah wajan. Dan pas banget waktunya sarapan. Tapi sekalian saja, bikin makan siang dan makan malam juga. Dan tempelkan manik-manik. Aku bayangin pelangi. Beri rantai. Dan kamu punya tas baru. Boneka muda yang modern butuh apa lagi di dunia sibuk masa kini? Hmm, kita lanjut dengan karton dan tutup botol. Lilitkan benang di sekelilingnya. Dan jadilah topi baru yang modis. Dan warnanya sangat cocok. Sepertinya udah saatnya bilang selamat tinggal ke kawat gigi. Selanjutnya, ambil sedotan dan sidi lama. Saatnya kita menemukan manfaat lain sidi. Atur sedotan agar bersilang menjadi satu. Pasang ke dasarnya. Letakkan sidi di bagian ujungnya. Dan Barbara punya roda baru. Dia senang kebut-kebutan dan hobi nyetir mobil. Mumpung lagi di sini. Ambil pengeriting rambut lentur itu. Putar. Dan ini cocok jadi mainan kolam untuk bayi ikan kesayanganmu. Kenapa nggak bikin beberapa untuk semua temannya juga? Pesta kolam renang terbaik wajib punya perosotan air. Ah, jalan-jalan di atas pasir. Astaga naga, kotor banget. Waktunya memandikan kaki cantikmu. Ya, semua bebek kami berbaris. Gantungan plastik bisa disulap jadi tangga kolam. Sekarang saatnya berendam relax dalam kolam. Mungkin sebaiknya harus berhati-hati sekarang. Busa pengeriting rambut mirip dengan stik renang. Seperti halnya stik renang, busa ini cocok untuk kerajinan. Sekarang bisa jadi rakit kolam. Pop tube juga bisa. Setelah selesai minum, ambil sedotan plastiknya. Dan gunakan untuk membuat kursi malas taman. Oh, cerah sekali. Ada payung teduh nggak ya? Mungkin botol plastik ini bisa dimanfaatkan. Pastikan membuat banyak belahan. Dan tambah dedaunan di atasnya. Jadi pohon palm. Sekarang ambil spons. Gabungkan dan buat sofa nyaman. Hah, sepertinya si Anabul ingin jalan-jalan. Ambil aja sidi lama. Untuk apa lagi sidi bisa digunakan? Dengan beberapa stik es dan wadah plastik. Mungkin dicat sedikit. Tambah sidi lagi di belakang. Kamu punya sepeda baru. Dan Anabul bisa dibonceng. Dengan beberapa sentuhan, ini bisa jadi apa saja. Walaupun bukan pizza tangan, kita tetap masukin ke oven aja. Itu anjing kecil yang imut. Kayaknya ras herder campuran. Dan kami tahu tempat yang pas buat naruhnya. Karena terkadang, anak anjingmu juga butuh kalung. Oke, beberapa orang suka menggambar di dalam garis. Atau paling enggak, kertas. Aduh, banyak pisang yang nonton. Mungkin ini waktunya belajar tentang kebersihan. Dan mungkin waktunya buat kerajinan baru yang keren juga. Buat cetakan aljinat dari mainan favoritmu. Cukup tuang sabun cair. Tunggu kering. Dan kamu punya sabun baru. Ini bakal ngebantu kamu menjangkau tempat yang sulit dijangkau. Dan pastinya bikin semua bersih. Tidak ada yang ngalahin secangkir air segar. Bisa hemat airnya buat Spongebob. Awas! Bisa-bisa kamu malah mandi. Gawat! Kaos kakinya! Kaos kakinya kasian banget. Aku punya ide. Ambil gelas kertas dan gambar wajah. Misalnya, gajah. Tenang, belalainya nyusul. Tambahin botol plastik kosong ke dalamnya. Dan sedotan. Tuh dia. Sekarang tuang sesuatu buat diminum. Oke, ini dia masalahmu. Ada boneka yang menyumbat. Toilet idamanmu kayak gini. Ayo bersihkan dirimu. Mulai dari jerawat ini. Kita butuh pasta gigi. Banyak pasta gigi dan glitter. Soalnya, glitter bikin segalanya lebih baik. Barbara udah siap masuk koleksi terbaik. Oh, rambut ini harus diurus dulu. Ide bagus. Rambut botak sekarang lagi tren. Selain nyukur rambut, yang ini jangan ketinggalan. Kita butuh sesuatu yang agak lengket. Tempel, cabut. Nah, halus. Duduk yang santai. Waktunya manicure. Sama kayak rambut, terkadang kuku butuh extension. Tapi ingat, lebih dikit, lebih dikit kadang lebih baik. Lanjut warnain. Pink. Karena itu warna favoritnya. Ngapain belanja sepatu kalau bisa bikin sepatu custom? Cinderella sih, cocok pakai sepatu transparan. Tapi, mari kita warnain. Gimana kalau kuning? Bukan cuma itu, kuning dengan polkadot. Cukup tuang air buat merapatkan semuanya. Punya permen Halloween? Simpan bungkusnya. Dan sekarang dia punya lame emas. Seadanya. Sekarang dia siap buat catwalk. Tapi, gak ada salahnya kalau kita bikin rambut baru. Benang solusinya. Ambil jarum dan benang. Kayaknya, boneka ini cocok buat tampilan pirang platinum itu. Kamu gak bisa dapat rambut selembut dan setebal ini cuma dengan kondisioner. Wah, dia bisa ngeluarin Skittles. Atur yang rapih dan tuang air. Rambut barunya cepat nyerep. Sekarang, Barbara punya rambut mirip pelangi. Kalau soal highlight, satu warna aja gak cukup. Hmm, jus biru. Wow, di luar panas. Mungkin kita bisa bikin tempat teduh. Ambil tutup botol ini sebagai model. Dan tambahin benang. Jadi, kita bisa bikin topi lebar yang bagus. Jangan lupa pinggirannya. Jauh lebih baik dan sempurna buat menyendiri. Apa lagi yang bisa kita bikin? Buat potongan di gelas plastik bekas. Dan kita punya kacamata. Jangan lupa latihan bibir. Tenang, Barbara. Kita wajib merawat.